Intro Yo Minnasan Chapter 59 Record of Ragnarok telah rilis dengan judul Kaisar Terbaik yang berisi 78 halaman dimana kita akan diperlihatkan lagi masa lalu Qin Shi Huang saat ia masih kecil sebenarnya chapter 59 ini telah rilis beberapa hari lalu namun dalam bahasa Thailand Minnasan sebelum saya lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe ya oh iya siapa tau ada yang ingin berdonasi silahkan klik link sawiria yang ada di deskripsi ya Minnasan anak itu adalah pangeran terkutuk dalam sejarah tulisan pada panel awal yang sangat mengerikan ya Minnasan diceritakan bahwa pada tahun 260 sebelum masehi dimana telah terjadi pertempuran Changping terdengarlah sebuah rumor bahwa salah satu General Qin yaitu Baiki telah menangkap dan membunuh prajurit musuh dengan cara menguburnya hidup-hidup menurut sejarah Baiki membunuh hingga 450 ribu orang Minnasan tangan, kaki, dan mulut diikat lalu dikubur dan sudah pasti sebelum dikubur mereka semua disiksa terlebih dulu gila sih ini General Qin setahun berlalu atau pada tahun 261 sebelum masehi seseorang dari kerajaan Qin yang bernama Zuan Xiang telah disandra oleh kerajaan Zhao namun entah bagaimana ia bisa menjalin hubungan dengan seorang gadis penari di kerajaan Zhao alhasil dari hubungan mereka berdua pun terlahir seorang anak yang bernama Ying Zheng Sang Kaisar di masa depan dua tahun kemudian karena kondisi dan situasi yang terjadi di kerajaan Zhao membuat Zuan Xiang harus kabur dan meninggalkan bayinya di kerajaan Zhao kemudian ia menuju ke negaranya yaitu kerajaan Qin sialnya sang ibu dari bayi itu pun meninggalkannya sebab ia menjalin hubungan dengan orang lain tidak berselang lama Raja Qin pun menyerang kerajaan Zhao dan mengepung ibu kota Handan dimana bayi tersebut berada salah satu panglima dari kerajaan Qin pun mengingatkan sang raja bahwa pangeran Ying Zheng yang tak lain adalah cucunya sendiri berada di ibu kota Handan namun sang raja tidak mempedulikannya jadi ayah dari Qin Shi Huang atau Ying Zheng adalah anak dari Raja Qin ya Minnesan namun entah bagaimana Qin yang berusia dua tahun itu selamat kita pun diperlihatkan lima tahun kemudian dimana umur dari Qin sudah tujuh tahun terlihat ia seperti dari berbelanja Qin pun menyapa dua pengawal yang menjaganya sialnya ia tidak disambut hangat ia justru mendapatkan cacian dan makian bahkan dua pengawal yang ditugaskan menjaga Qin itu malah berharap Qin Shi Huang untuk dibunuh saja alias dikubur hidup-hidup karena tidak berguna meskipun menjadi sandra namun Qin tetap sopan dan tersenyum kepada kedua penjaga tersebut ia pun berterima kasih karena sudah meluangkan waktunya menjaga rumah yang ia tinggal dari sini kita tahu bagaimana perasaan Qin Shi Huang sejak kecil menjadi tahanan perang yang ia sendiri tidak tahu dan justru dicacimaki oleh musuh yang menjaganya di saat Qin berjalan masuk ke dalam seorang perempuan telah menunggunya dan bertanya padanya apakah kau pangeran Qin? dengan senyum yang dipaksa Qin pun mengiakan pertanyaan tersebut namun perempuan tersebut tidak tahu kalau ternyata pangeran Qin itu adalah anak kecil di saat Qin ingin menanyakan sesuatu padanya perempuan itu langsung memperkenalkan dirinya ia bernama Jun Yan ia mengaku sebagai pemilik rumah sekaligus menjadi penjaga yang baru dan menurutnya ia bebas ingin melakukan apapun terhadap Qin entah itu Qin akan dimasak atau langsung dimakannya wah cewek ini ngeri juga ya mendengar hal itu Qin pun kembali tersenyum paksa dan berkata baik mohon bantuannya Jun Yan merasa Qin cukup sopan untuk anak seumurannya ia pun meminta Qin untuk mengajaknya berkeliling rumah setelah tiba di dalam rumah Qin Yan merasa rumah ini sangat kotor tapi cocok buat keluarga kerajaan Qin yang menjijikan ini lagi-lagi Qin Shi Huang mendengar kata-kata tak enak Qin tidak mempedulikan omongan dari Qin Yan ia malah menawarkan minum Qin Yan pun bertanya pada Qin apakah ia benar anak umur 7 tahun? Qin hanya membalasnya ia benar apakah ada yang salah? tiba-tiba Qin Yan sangat marah ia pun berkata apa kau sangat malu untuk menunjukkan emosimu? anak seusiamu harusnya bisa marah dan menangis kapanpun kau mau sudah jelas kau masih anak-anak tapi dari tadi kau selalu saja tersenyum menjijikan Qin yang mendengar Qin Yan berkata seperti itu pun tampak ketakutan ia pun meminta maaf dan menjadi salah tingkah Qin berusaha untuk mencairkan suasana dengan cara menari namun itu malah terlihat sangat bodoh di hadapan Qin Yan kemudian Qin Yan pun mengajak Qin untuk membantunya membersihkan rumah itu dari sinilah kehidupan Qin Shi Huang yang berbeda akan dimulai mereka berdua juga mulai berbelanja di pasar terlihat Qin menggunakan caping atau topi petani itu adalah upaya agar warga Zhao tidak melihatnya Qin juga terlihat seperti menginginkan sesuatu Qin Yan pun mengatakan bahwa jika kau lapar dan ingin makan katakanlah Qin Yan pun memesan beberapa roti kepada penjual namun penjual itu bertanya apakah Nona memakan roti ini sendirian? kemudian penjual itu melihat Qin ia pun melemparkan rotinya kepada Qin hingga jatuh ke tanah Qin Yan yang melihat reaksi dari penjual roti itu langsung marah dan ingin menghajarnya sembari berkata Hoi! Apa kau berniat jualan? tetapi Qin malah memungut roti itu dan berkata terima kasih atas makanannya Qin pun memakan roti itu dan merasa bahwa roti itu sangatlah enak wah sedih banget ya Minasan jika kita diperlakukan seperti itu padahal Qin tidak tahu apa-apa tentang perang yang terjadi antara Qin melawan kerajaan Zhao tidak sampai di situ para warga mulai melihat Qin mereka pun mengelilingi Qin sembari memakinya namun Qin masih memegang roti yang sudah jatuh di tanah sembari memaksakan senyumnya pada warga yang bahkan ingin membunuhnya nah pada panel ini kita diperlihatkan betapa sedihnya kisah hidup Qin Shi Huang Minasan ia mampu merasakan kesedihan dari orang-orang yang membencinya namun ia tetap berusaha untuk sopan dan tunduk pada warga malam pun tiba Qin dan Chun Yan telah makan Qin kemudian berterima kasih pada Chun Yan atas makanannya dan pamit untuk beristirahat tetapi Chun Yan malah menarik baju Qin dan membukanya secara paksa Chun Yan pun melihat bekas luka di sekujur tubuh Qin dan bertanya bagaimana ini bisa terjadi? apa yang orang-orang kota lakukan padamu? Qin berusaha menjelaskannya sembari tersenyum bahwa ia pun tidak tahu kapan ia menerima luka-luka itu yang Qin tahu ia akan mendapatkan luka di tubuhnya ketika melihat orang terluka atau membencinya ini adalah resonansi cerminan jika seseorang menyentuh pipinya dan Qin melihatnya ia juga merasakan bahwa pipinya tersentuh Qin bisa merasakan apa yang orang lain rasakan secara langsung pemicunya adalah persepsi yang disebut empati cermin dalam bahasa neurologis dan yang paling mengerikan jika Qin Shi Huang atau Ying Zheng melihat orang terluka di bagian tangan maka ia juga akan mendapatkan luka di bagian yang sama Qin sudah merasakan hal ini sejak kelahirannya menerima kebencian orang-orang Zhao menjadi tahanan politik bahkan kebencian yang ada di tubuhnya akan menjadi rasa sakit yang sangat tak tertahankan sebelum ia menyadari akan hal tersebut penyakit yang ia derita sudah sangat memburuk namun Qin berusaha baik-baik saja di hadapan Chun Yan menurutnya jika ia beristirahat sebentar ia pasti akan pulih kembali tetapi Qin justru hampir terjatuh Chun Yan pun menahannya dengan nada yang tinggi Chun Yan pun berkata bahwa rasa sakit itu bahkan membuatmu tidak bisa berdiri dengan benar mengapa kau sesabar itu sembari tersenyum Qin pun menjawabnya aku ini salah satu manusia super dan dibenci itu adalah hal yang wajar Chun Yan pun tak menggubris lulucan Qin ia malah bertanya seberapa sakit lukamu itu arti dari sebuah senyuman yang dipaksakan lagi-lagi Qin menjawabnya sembari tersenyum bisakah aku dimaafkan suatu hari nanti mendengar itu Chun Yan pun naik pitam dan berkata maaf katamu yang benar saja kenapa kau masih tertawa seperti ini ha? kenapa kau tidak marah? kenapa kau tidak membenci orang-orang itu? kau tidak perlu bertanggung jawab akan hal seperti itu luka-luka yang kau miliki itu sangatlah aneh jadi jangan berlebihan kalau kau ingin menangis menangislah kalau kau ingin marah marahlah saja jangan membunuh dirimu sendiri dan membunuh perasaanmu Qin pun masih berusaha untuk tenang dan menjawabnya marah menangis aku tidak bisa melakukannya karena aku seorang anak dari negara pembunuh karena aku telah dikutuk sebagai seorang anak karena itu karena itu Chun Yan langsung memelukin dan berkata persetan dengan orang tuamu itu tapi apakah anak-anak mereka juga bersalah? kau tidaklah jahat kau tidaklah salah Chun Yan pun mulai mengeluarkan air matanya dan kembali berkata kau adalah anak yang baik yang mengerti rasa sakit manusia luka-luka itu adalah buktinya ini bukan sifat buruk ataupun kutukan mata Qin pun mulai terlihat sembab minasan Chun Yan kembali berkata Ying Zheng hiduplah seperti yang kau inginkan tidak apa-apa mata Qin pun mulai berair dan berkata hidup seperti yang kuinginkan ia pun menangis sangat keras di pelukan Chun Yan Chun lalu menyemangatinya benar begitu tidak apa-apa jika kau ingin menangis menangislah sebanyak yang kau mau jika kau ingin marah marahlah sembari menangis Qin pun mulai teriak sialan kenapa aku selalu padahal aku tidak salah aku tidak melakukan apa-apa aku benci aku benci semua orang inilah hari dimana menjadi hari pertama Qin Shi Huang akhirnya bisa mengeluarkan semua unek-uneknya kita pun melihat Qin yang baru terbangun dan Chun Yan yang sudah menyiapkan makanan menurut Chun Yan Qin tidur dengan sangat nyenyak lalu Chun Yan memberikan sebuah kain kepada Qin dan berkata aku berpikir jika kau memakai penutup mata apakah rasa sakitnya akan berkurang Qin pun mulai memakai penutup mata untuk pertama kalinya dan ia sangat menyukainya mulai hari itu Qin menganggap Chun Yan adalah satu-satunya orang yang sangat penting dalam hidupnya ia menjadi orang yang tidak merasakan sakit saat bersamanya mereka berdua menghabiskan waktunya setiap hari bersama-sama bersenang-senang tertawa hingga latihan bela diri bahkan mereka berdua terlihat bersekongkol untuk mengerjai penjual roti tempoh hari dengan cara memasukkan kodok ke dalam keranjang rotinya semakin hari mereka berdua terlihat semakin ceria dan itu adalah hari di mana Qin merasakan perasaan tersebut hari-hari yang menyenangkan mereka lewati bersama layaknya seorang ibu dan anaknya tetapi pada tahun 250 sebelum masehi atau dua tahun kemudian Raja Zhao Xiang dan Raja Xiaowen mati secara berurutan dan Qin sebagai anak keturunan raja pun ditunjuk untuk naik tahta menjadi Raja Qin selanjutnya Qin pun dijemput dan diizinkan untuk pulang atau kembali ke negara Qin Chun Yan pun turut mengantarnya sampai ke perbatasan di perjalanan Qin mengajak Chun Yan untuk ikut tinggal bersamanya namun Chun Yan tidak bisa karena ia hanyalah anak jalanan tidak mungkin ia hidup sebagai bangsawan Chun Yan pun mulai menasehatikan bahwa sebagai seorang pangeran harus percaya diri dan jangan jadi pemalu tiba-tiba dari arah belakang beberapa tombak melayang kemudian kusir pun terkena membuat kereta kuda yang mereka tumpangi terbalik semua pengawal yang mengantar Qin pun terbunuh terlihat ada empat orang yang menggunakan kuda mengelilingi kereta kuda Qin yang sudah terbalik itu ternyata mereka adalah prajurit Zhao status Qin yang sudah menjadi pangeran membuat mereka menyerang berbeda saat status Qin hanyalah sebagai Sandra Qin mulai merasa bersalah karena menurutnya beberapa orang mati karena dirinya ia pun menghunuskan pedang dan ingin ikut bertarung tapi tiba-tiba Chun Yan malah menghantam perut Qin menggunakan lututnya sumpah itu pasti sangat sakit menurut Chun Yan sekalipun Qin adalah pangeran tetapi ia tetaplah seorang anak kecil Chun Yan pun mengambil kuda-kuda untuk menghadapi empat orang tersebut sembari melindungi Qin Shi Huang mereka pun mulai bertarung satu lawan empat dengan cepat Chun Yan menghajar mereka satu persatu dua dari empat orang tersebut telah dibuat tumbang oleh Chun Yan tetapi salah satu dari mereka berhasil menusuk dari belakang hingga tembus ke perut Chun Yan namun Chun Yan masih sempat berbalik dengan pedang yang terhunus di tubuhnya ia pun menghajar orang tersebut sembari berkata aku ini manusia super di saat Chun Yan mengalahkan orang yang menusuknya ia pun ditebas oleh salah satu orang lainnya dan mengenai dadanya Chun Yan pun terkapar di tanah kemudian orang itu mendekati Qin untuk membunuhnya namun tiba-tiba Chun Yan bangkit dan mematahkan kepala orang tersebut dengan sekali putar sembari berkata jangan dekati putraku keempat musuh itu pun berhasil dikalahkan oleh Chun Yan namun Chun Yan sekarat di pangkuan Qin ia pun berkata pada Qin ying zeng maafkan aku apa aku tadi menendangmu terlalu keras Qin yang melihat Chun Yan berlumuran darah pun menangis dan berkata kenapa, kenapa demi aku Chun Yan tersenyum dan kembali berkata kau punya sesuatu yang telah lama kurahasiakan seharusnya dia juga sudah seumuran denganmu aku juga punya anak laki-laki putraku itu saat perang Changping ia menjadi tawanan perang kemudian dikubur hidup-hidup Qin yang mendengarnya pun semakin tak kuasa menahan tangisnya terlihat Chun Yan yang sangat membenci hidupnya karena setiap hari ia memiliki dendam kepada orang-orang Qin namun ia mendengar berita bahwa dirinya akan menjadi pengawal Qin Shi Huang ia pun merasa ingin melihat wajah dari pangeran Qin Chun Yan berpikir jika ia membenci Qin ia sangat bisa untuk memukulnya toh Chun Yan dan orang-orang yang ada di negara Zhao semuanya ingin balas dendam namun Chun Yan sudah tidak peduli lagi dengan hal seperti itu setelah menjalani kehidupan bersama Qin menurut Chun Yan jika anak seperti Qin yang bisa merasakan sakit orang lain menjadi raja mungkin ia juga akan berubah ia juga ingin melihat dunia yang sialan ini sedikit berubah Chun Yan pun berkata pada Qin ikutilah jalan yang kau pilih dan jadilah raja terbaik Qin pun berteriak aku mengerti aku akan jadi raja yang terbaik aku janji jadi jangan mati Chun Yan yang sudah sangat sekarat masih tersenyum pada Qin dan berkata tidak apa-apa saat kau sedih menangislah sepuasnya Qin pun berkata tidak mau jangan mati tiba-tiba Chun Yan pun melihat sosok anaknya yang menangis kemudian ia berkata Chun Yo apakah kau lihat dari sana tunjukkan wajahmu pada mama nak mendengar itu Qin dengan isakan tangisnya pun menjawab iya mama pada akhirnya Chun Yan pun meninggal minasan teriakan dan tangisan Qin pun tak terbendung sosok paling berharga melebihi kedua orang tuanya pun telah pergi setelah kejadian itu Qin Shi Huang kembali dengan selamat ke ibu kota negara Qin di Xian Yang pada 6 Juli 247 sebelum masehi Qin pun dinobatkan menjadi raja di umurnya 12 tahun terlihat Qin memegang penutup mata yang diberikan oleh Chun Yan ia pun mulai memakainya sembari berkata lihat saja nanti aku pasti akan berjalan bersama-sama di jalanku Chun Yan 25 tahun kemudian Ying Zheng pun dikenal sebagai Kaisar Cina pertama atau Qin Shi Huang dalam sejarah kita pun kembali ke tengah-tengah Valhalla dimana terlihat Qin memegang kepalanya sembari berkata pada Hades sakit tau Hades pun berkata begitu ya ternyata kau bisa merasakan sakit dari orang lain kau punya konstitusi yang sangat buruk Qin yang mendengarnya pun mengangkat dua jarinya ke Hades dan mengambil kuda-kuda untuk menyerang sembari berkata karena penderitaan dan rasa sakit orang lain menjadikanku Kaisar terbaik dan chapter 59 record of Ragnarok pun hanya sampai disini Minasan wah terbilang ini adalah kedua kalinya flashback masa lalu dari Qin Shi Huang namun chapter ini sungguh sangat menyayat hati ya Minasan sudah ditinggal orang tua ditinggal negara padahal ia adalah keturunan langsung darah kerajaan dicaci dan dimaki orang banyak pula sampai-sampai ia tidak tahu lagi keinginannya seperti apa beruntungnya karena Chun Yan ada di sisinya selama dua tahun oke deh Minasan kita tunggu saja chapter selanjutnya ya dimana pertarungan Qin Shi Huang melawan Hades masih berlanjut oh iya banyak yang berbincang jika Hades kalah maka dia akan menjadi karakter terzolimi di record of Ragnarok yang pernah ada kenapa? Hades naik ke Valhalla buat balas dendam tapi kalah lalu flashback yang dikorupsi yap sudah dua kali loh flashbacknya Qin Shi Huang Hades menjadi raja yang kalah dimana membernya Belzebub melihat sendiri bagaimana rajanya kalah nah ini akan menambah hutang dewa Yunani yang berarti harga diri Poseidon pun tidak ikut naik ada lagi Minasan? tambah di kolom komentar ya oke deh sampai jumpa di video selanjutnya ya daaaah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax